Cerita novel menantu pewaris dewa obat, ojo lali subscribe sodaraku, gas waewis. Bab 2511 satu langkah salah dan satu langkah salah demi satu. Jika siye bayi Hedi Sandera, dia akan memiliki lebih banyak tulang punggung. Hal ini tentu tidak terjadi saat ini, mungkin mereka sudah menangkap Lin Mo. Deputi awalnya ingin memperjuangkannya lagi, namun situasi saat ini tidak lagi memungkinkan mereka untuk mengujinya lagi. Sekarang siye bayi Hedi sudah mati, jika semua orang seperti dia juk musnah. Mereka benar-benar kehilangan segalanya di sana dan berusaha mengambil air dengan keranjang bambu. Mereka tidak takut mati, tapi seperti yang dikatakan pemimpinnya, hidup mereka bukan hanya milik mereka sendiri. Setelah menatap Lin Mo dengan enggan, wakil itu mematuhi perintah pemimpin dengan patuh di sisi Lin Mo. Ketika dia melihat pihak lain, dia mulai perlahan mengumpulkan formasinya dan mundur perlahan. Dia menahan rasa sakit yang merobek seluruh tubuhnya dan mengambil langkah maju dengan ekspresi tenang. Dan tindakannya segera membuat pemimpin Wang membenarkan dugaannya. Anak ini hanya memancing. Memikirkan hal ini, dia mengedipkan mata pada wakilnya. Kemudian sekelompok penjagaian mempercepat evakuasi mereka. Lin Mo menyaksikan sosok semua orang di sisi lain menghilang ke dalam hutan seperti bunga bermekaran di semua sisi. Dia juga tidak menyerah. Dia mengerutkan bibirnya dan diam-diam menghela nafas dengan penyesalan. Sayang sekali aku tidak bisa menyimpan semuanya. Itu, menyianyiakan kemampuan aktingku. Petik 2 Saat dia mengatakan ini, dia diam-diam menyeka darah dari sudut mulutnya dan menepuk-nepuk pakaian di bajunya dengan tenang. Sepuluh detik kemudian, wajahnya yang tadinya pucat, dengan cepat kembali memerah. Setelah melakukan semua ini, Lin Mo menggelengkan kepalanya. Pemimpin raja ini cukup pintar. Jika mereka berkumpul dan mengungsi. Aku akan memburu mereka apapun yang terjadi. Lupakan, lupakan saja, urusan penting aliansi bela diri masih penting. Petik 2 Setelah mengatakan itu, dia perlahan berjalan ke kursi pengemudi, kamar. Lalu dia menginjak pedal gas dan pergi. Dan kehati-hatiannya tidak salah. Saat ini, beberapa sosok diam-diam bersembunyi di antara semak-semak. Menyaksikan perubahan Lin Mo selama proses berlangsung, pemimpin Wang Diam-Diam mengertakkan gigi. Seperti yang kuduga, orang ini terlalu licik. Untungnya, kami segera mengungsi. Petik 2 Awalnya, dia berencana berpura-pura mengungsi dan kemudian mengamati reaksi Lin Mo. Selama lawan menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan kabur dengan cepat, dia akan memimpin bawahannya untuk menyerang ke depan. Tapi sekarang sepertinya ini memang memancing, dengan maksud membunuh mereka semua di sini. Memikirkan hal ini, dia diam-diam menghargai keputusan Sadar Yin. Namun, kepintarannya disalahartikan sebagai dirinya. Saat ini, Lin Mo memang telah mencapai titik di mana dia kehabisan bensin. Mengemudi jarak jauh, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Puff! Di bawah batuk yang hebat, Lin Mo menyemburkan seteguk darah, menginfeksi seluruh taksi. Namun kali ini, dia menunjukkan tampilan yang santai. Terlalu melelahkan untuk melawan rubah tua seperti itu. Saya hampir jatuh ke tangannya. Petik 2 Dari awal hingga akhir, kedua belah pihak tidak hanya bersaing satu sama lain berdasarkan kekuatan. Ini melibatkan lebih banyak permainan psikologis dan perhitungan bersama. Dari awal, dia menyanderasi Ebae Hei. Hingga akhir, dia memaksakan tubuh lemahnya dan terus mengejeknya. Lin Mo sedang berperang psikologis. Jika raja yang memimpin, dia akhirnya akan mengambil keputusan dan memimpin bawahannya untuk menyerang lagi. Dia mungkin akan mati. Untungnya, dalam perang psikologis ini, pemenangnya adalah diri Anda sendiri. Hanya saja. Namun karena gagal merenggut nyawa pemimpin Wang, Lin Mo masih merasa sedikit menyesal di hatinya. Orang ini tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kecerdasan terbaik. Jika bukan karena kelemahan Syebae Hei, rencana raja untuk memimpin serangan membunuh Subeng Xia untuk mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao akan benar-benar berhasil. Saya harus mengatakan bahwa Lin Mo benar-benar harus berterima kasih kepada Syebae Hei atas pertempuran ini. Dan pesan yang dia terima sebelum kematiannya. Hal ini memang membuat Lin Mo mengetahui lebih banyak tentang kisah dalam keluarga Sye. Syebae Hei termasuk di antara banyak cerita orang dalam yang terungkap. Yang paling mengkhawatirkan Lin Mo adalah alasan mengapa Sye Kianshan membantu negara Jepang. Di satu sisi, dia ingin bunuh diri, namun di sisi lain, dia sepertinya sedang mencari sesuatu di Tiongkok. Menurut Syebae Hei, jika masalah ini selesai, negara Jepang akan memberikan rahasia hidup kepada keluarga Sye. Cih, jika negara Jepang mereka benar-benar punya rahasia ini, mereka pasti sudah mendominasi dunia sejak lama. Bagaimana bisa gilirannya berterima kasih kepada Kianshan? Petik 2 Setelah mengeluh, Lin Mo kembali mempercepat laju mobilnya. Di saat yang sama, dia juga memikirkan pertarungan ini dalam pikirannya. Mengemudi mobil, saya terus ngebut sekitar setengah jam. Lin Mo kemudian memarkir mobilnya di pinggir jalan. Setelah keluar dari mobil, dia mengeluarkan peralatan medis di dalamnya. Menyeret tubuhnya yang kelelahan ke lereng bukit, dia mulai mengobati luka di sekujur tubuhnya. Beberapa luka tusuk yang lebih serius telah dijahit. Dia mengeluarkan salep emas itu lagi dan mengoleskannya ke semua luka. Kemudian dia membuka blokir titik akupuntur yang disegelnya sendiri. Pada saat ini, darah di lengannya, yang tadinya menjadi gelap karena rasa sakit, perlahan kembali berwarna. Setelah mengatasi traumanya, Lin Mo menyilangkan kakinya lagi dan melakukan latihan untuk menyembuhkan lukanya. Setelah sekian lama, seteguk darah hitam muncrat. Dia menghela nafas lega. Sebelum pergi, dia diam-diam menelan pil darah yang kejam dengan menyeka darah dari sudut mulutnya. Hal ini memberikan ilusi pemulihan energi dan jiwa yang cepat. Namun pil ini merupakan obat yang memeras potensi tubuh manusia, jika tidak segera dikeluarkan dari tubuh dapat merusak fondasinya. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Mo terus meminum banyak ramuan untuk luka dalam, pengisian ki, pengisian ki, dan pemeliharaan kesehatan dengan tertib. Setelah istirahat sebentar, dia berdiri. Tepat ketika dia hendak pergi. Tiba-tiba terjadi percakapan tidak jauh dari situ. Sial, kita sudah sangat maju. Gunung ini penuh dengan logam langka. Petik 2. Benarkah? Coba saya lihat. Ya Tuhan, itu benar. Ini adalah tambang terbuka. Kami akan menghasilkan banyak uang. Petik 2. Ayo pergi. Ayo kembali dan laporkan masalah ini. Tunggu sampai mereka berdua menghilang. Lin Mo tidak berniat melangkah maju untuk bertanya. Sungguh sebuah kejutan kecil di dunia. Dengan senyum tipis, Lin Mo tidak memikirkan masalah ini. Setelah mengeluarkan seragam patroli baru di dalam mobil, saya langsung memakainya. Kemudian kami naik kendaraan offroad. Saudara Yang, kita akan segera pulang. Setelah bergumam diam-diam, Lin Mo menyalakan mobil dan melaju menuju kota panjang. Dan ketika dia tiba di tujuannya, dia hanya bisa mengerutkan kening. Sebelum datang ke sini, dia telah mendengar tentang pegunungan yang buruk dan perairan yang keras di Provinsi Lian serta adat istiadat masyarakat yang keras. Namun setelah benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri, dia memiliki pemahaman yang mendalam. Melihat sekeliling, meski semua kendaraan melintas di jalan, namun tidak ada aturan sama sekali. Anda mengemudi sepenuhnya atas inisiatif Anda sendiri. Mundur, ada sedikit yang menempati jalan tersebut. Lampu lalu lintas yang bobrok sudah menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Di kedua sisi jalan, dalam waktu kurang dari satu kilometer, terjadi tidak kurang dari lima perkelahian. Tentu saja, setelah bertengkar, kedua belah pihak sampai di pinggir jalan. Kemudian, diiringi suara dengung mobil, pemilik mobil pun ikut berkelahi. Katakanlah itu sebuah kota, namun tidak ada pemandangan yang ramai sama sekali. Rasanya seperti tempat yang terbelakang dan tidak teratur. Perjalanan kedua provinsi ini sepertinya cukup sibuk. Setelah diam-diam mengeluh, Lin Mo berhenti memperhatikan lingkungan sekitar. Datang langsung ke asosiasi seni bela diri di kota Panyang. Namun, hal tersebut belum tentu lebih baik daripada di luar. Gedung perkantoran yang melambangkan reputasi asosiasi seni bela diri ini sudah tua dan bobrok. Dinding luar di lantai satu dan dua pun lebih berwarna. Bahkan ada cangkang telur, serta bongkahan non lumpur. Sepertinya banyak orang datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Seluruh staf asosiasi juga menyedihkan. Menunggu Lin Mo memasuki aula, dia hanya melihat selusin orang. Dan orang-orang ini juga malas, tidak ada yang melakukan sesuatu yang serius sama sekali. Mengamati lingkungan sekitar, Lin Mo juga memahami bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa tuannya menyuruhnya untuk terlalu berharap pada asosiasi lokal. Lupakan saja, mari kita berdamai dengan hal itu. Melihat rencana mengandalkan kekuatan asosiasi Wu Meng setempat sebagai basis gagal. Dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Tapi untuk saat ini, mari kita temui Lin Fang dulu. Tak lama setelah menutup telepon, suara langkah kaki terdengar dari lantai dua. Pertama kali Subeng Xia melihat suaminya, dia buru-buru menyapanya. Setelah diperiksa, ternyata Lin Mo baik-baik saja. Lalu dia menghela nafas lega. Kau membuatku takut setengah mati. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Mata Subeng Xia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah saat dia berbicara. Di seberang Lin Mo juga menyeringai dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia langsung memeluk istrinya dalam pelukannya. Aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku, Lin Mo, belum lahir. Subeng Xia, yang berada di pelukannya, tiba-tiba meninju dadanya. Aku tidak peduli. Bahkan jika kamu berada dalam situasi putus asa, aku akan menghadapinya bersamamu di masa depan. Paling buruk, kita akan menjadi sepasang bebek mandarin yang putus asa. Petik 2 Setelah mendengar ini, Lin Mo memeluknya lebih erat. Hingga, pengingat batuk Kapten Wang terdengar dari belakang. Saat ini, Subeng Xia, yang awalnya tidak sabar, juga bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia memeluk Lin Mo seperti ini di depan umum. Lalu dia lepas dari gendongan suaminya. Pasangan itu terlihat terpisah. Setelah makan makanan anjing dengan mulut penuh, Kapten Chen, Kapten Patroli Wumeng, terkekeh. Tuan Zen Yue, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Presiden Wang dari Liga Beladiri Kota Panyang. Saat dia menyelesaikan kata-katanya. Saat ini, Lin Mo memperhatikan pria parubaya di samping Kapten Chen. Dia memiliki wajah berbentuk Cina, dan rambutnya setengah hitam dan setengah putih. Di bawah senyuman di wajahnya, semua kerutan menyatu. Saat Lin Mo sedang mengamati orang ini. Lawan bicaranya, Presiden Wang, dengan cepat melangkah maju dan memegang tangan Lin Mo dengan antusias. Utusan Tuan Zen Yue, saya, Wang Lao San, telah lama mengagumi nama Tuan Lin. Petik 2. Saya tidak pernah menyangka bahwa asosiasi panjang kecil kami dapat menyambut orang besar seperti Anda. Benar-benar brilian. Dan, setelah sanjungan, dia dengan antusias menarik Lin Mo Wang ke atas. Ayo, ayo, Tuan Lin. Kami mengetahui bahwa Tuan Zen Yue akan datang, jadi kami memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan anggur encer di pagi hari. Untuk menangkap angin, Tuan Lin ada di sini untuk mengundang Anda. Meskipun kata-katanya dan perbuatannya penuh semangat. Tapi itu membuat Lin Mo merasa sangat tidak nyaman. Setelah melirik Kapten Chen, dia melihat Kapten Chen menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Dia pertama kali dengan terampil melepaskan diri dari tangan lawan. Kemudian dia membawa istrinya dan mengikuti Presiden Wang naik ke lantai dua. Meski gedung asosiasi agak bobrok, tapi ruang perjamuan di dalamnya sangat mewah. Aula yang luas ditutupi dengan ubin lantai porselen. Di bawah cahaya lampu kristal besar di bagian atas, seluruh aula berkilauan. Kursi meja makan yang terletak di tengah ruang utama juga terbuat dari kayu solid nan berwarna emas. Yang paling mengejutkan Lin Mo adalah, peralatan makannya terbuat dari mangkuk emas dan sumpit perak. Melihat pemandangan ini, alis Lin Mo berkerut lebih dalam. Bahkan dekorasi hotel-hotel ternama di Kyoto tidak bisa dibandingkan dengan tempat ini. Wang Laosan juga mengabaikan ekspresi Lin Mo. Sapa langsung semua orang untuk duduk. Dan kemudian Presiden Wang bertepuk tangan. Sekelompok staf layanan yang mengenakan congsam berpotongan tinggi yang seksi dan elegan menembusnya. Kemudian sepiring makanan lesat dari pegunungan dan laut dihadirkan ke meja. Ada juga berbagai anggur merah yang berharga di antaranya. Tuan Lin, Anda masih muda dan menjanjikan, dan masa depan Anda tidak akan terbatas. Saya telah menantikan bintang dan bulan, dan akhirnya Anda ada di sini. Petik 2 Sambil mengucapkan segala macam sanjungan, Presiden Wang mulai menyapa semua orang untuk makan malam. Apa yang dia lihat dan dengar sepanjang jalan membuat Lin Mo tidak nafsu makan sama sekali. Setelah melihat ketidakpuasan Lin Mo, Presiden Wang bertanya sambil tersenyum. Tuan Lin, saya tidak puas dengan pengaturan yang dibuat oleh bawahan saya. Makanan ini tidak sesuai dengan selera Tuan Lin. Petik 2 Pada saat ini, Lin Mo mengabaikan petunjuk Kapten Chen dan berdiri perlahan. Presiden Wang, saya orang yang lugas dan saya tidak suka bertele-tele. Jika Junior ingin mengatakan sesuatu, itu akan membuat Presiden tidak senang. Mohon maafkan saya. Petik 2 Wang Lao San dari seberang tertawa dan berkata sambil memegang gelas anggur. Tuan Lin, tidak masalah jika Anda mengatakannya. Ketika dia selesai berbicara, Lin Mo berkata perlahan dengan ekspresi tenang. Utusan saya, saya telah memperoleh pemahaman umum tentang lingkungan kota panjang selama ini. Saya pikir situasi di Provinsi Dakulian hanya dilebih-lebihkan. Sekarang tampaknya hanya panjang yang membuat Lin terdiam. Mari kita tidak membicarakan hal-hal di depan umum masalah keamanan. Situasi asosiasi seni bela diri saja membuat saya sangat kecewa. Petik 2 Jika ini makanan sederhana, saya bisa menerimanya. Tapi Presiden Wang, lihat dekorasi mewah ini. Wang yang dihabiskan untuk merenovasi ruang perjamuan cukup untuk membangun kembali 4 atau 5 gedung perkantoran asosiasi Wumeng. Tapi tolong, Wang Lao San, lihatlah tampilan jelek gedung perkantoran ini. Tidakkah menurutmu kamu terlihat agak jelek? Nada suara Lin Mo menjadi serius. Dia tidak menjalankan tugasnya dalam posisinya. Selain menyanjung orang lain, dia tidak melakukan apapun untuk memulai bisnis. Apalagi, seluruh anggota Liga Wumeng yang ada di kantor itu adalah anak-anak muda yang berusia di bawah 30 tahun. Dia juga tipe orang yang memancing di perairan yang bermasalah dan tidak mengurusi bisnisnya. Asosiasi seni bela diri lokal benar-benar membuat Lin Mo marah. Seiring dengan tuduhan Lin Mo, suasana di seluruh meja pun menjadi serius. Dihadapkan pada tuduhan Lin Mo, wajah Wang Lao San awalnya memerah, lalu menjadi pahit. Tinju yang diletakkan di paha dikepalkan dengan tenang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Tuan Lin, Anda tidak tahu apa-apa tentang situasi kami. Hal-hal yang terlibat sangat rumit. Petik 2 Jika Anda tertarik, saya akan berbicara dengan Anda. Maka Anda akan memahami kesulitan saya. Petik 2 Kata-kata ini berakhir. Lin Mo terkejut. Awalnya, dia mengira pihak lain akan marah. Yang tidak saya duga adalah Presiden Wang akan bereaksi seperti ini. Setelah duduk, Lin Mo mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia terus berbicara. Tuan Lin, Tuan-Tuan Patroli, inilah yang terjadi. Kata Wang Lao San. Seluruh lingkungan Provinsi Dakulian perlahan terungkap di depan mata Lin Mo. Dapat dikatakan bahwa di seluruh kerajaan Hua, Liga Wu memiliki kehadiran yang paling rendah di Provinsi Dakulian. Bisa dikatakan pemerintahan di sini sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan lokal. Semua sistem asosiasi di Wumeng pada dasarnya hanya dapat mengalir secara internal. Reputasi Presiden Aliansi Beladiri seringkali tidak sebaik kekuatan keluarga setempat. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Wumeng ingin melakukan sesuatu, ia tidak akan dapat melakukan apapun. Selain itu, penyelesaian sumber daya Aliansi Beladiri kami di Kota Panjang didukung oleh keluarga Yin setempat. Sejak Wang Lao San menjabat, saya belum pernah melihat sumber daya apapun yang dialokasikan oleh kantor pusat. Dalam situasi seperti ini, Tuan Lin, katakan padaku apa yang harus saya lakukan. Jika saya tidak menyanjung lelaki tua dari keluarga Yin, asosiasi seni bela diri Kota Panjang kami akan ditutup karena kekurangan dana. Setelah mendengar ini, Lin mau dipenuhi amarah. Tapi dia masih sangat tertekan. Bagaimana mungkin, markas besar tidak pernah ketinggalan sumber daya dari masing-masing cabang. Bagaimana mungkin Kota Panjang tidak mendapatkan satu poin pun. Petik 2 Di sisi berlawanan, Wang Lao San tersenyum sinis. Apa lagi yang menjadi alasannya? Bukankah Tuan Lin mengatakan bahwa makanannya terlihat terlalu jelek? Petik 2 Saat dia berbicara, dia menunjuk ke langit-langit di atas kepalanya. Tindakan seperti itu juga membuat Lin mau langsung memahami makna tersembunyinya. Dari sudut pandang ini, sumber daya subsidi seharusnya dikonsumsi setengahnya. Memikirkan hal ini, Lin mau sangat marah sehingga dia meninggalkan lima sidik jari di meja makan kayu solid. Setelah itu, seluruh percakapan di meja makan perlahan diakhiri dengan tanya-jawab antara Lin mau dan Presiden Wang. Tidak ada bentuk yang terburuk, yang ada hanya lebih buruk. Bahkan semua uang untuk dekorasi ruang perjamuan tempat Lin mau duduk berasal dari keluarga Yin Pan Yang. Tentu saja, pihak lain tidak bermaksud baik dalam mensubsidi asosiasi seni bela diri. Ruang perjamuan ini murni untuk wajah pihak lain. Setiap kali tamu terhormat datang, keluarga Yin akan menggunakan ini sebagai tempat resepsi. Ya, asosiasi seni bela diri adalah kantinnya, bagaimana mungkin ini tidak menyelamatkan mukanya. Bahkan ketika Presiden Wang menerima Lin mau, dia hanya memperoleh hak untuk menggunakannya setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan keluarga Yin. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Lin mau lian terlalu marah untuk marah. Provinsi Dakulian ini benar-benar merupakan genangan lumpur. Cabang Wu Meng hanya ada dalam nama saja. Presiden Wang, saya telah salah memahami Anda di sini. Tetapi jangan khawatir, semuanya akan menjadi lebih baik. Saya, Lin, akan membiarkan bendera Liga Wu ditanam di setiap sudut Provinsi Dakulian. Wang dari sisi berlawanan anak ketiga mengambil gelas wine dengan ekspresi bersemangat. Anda lebih mengandalkan Tuan Lin di sana. Tentu saja, dia perlahan-lahan menunjukkan rasa jijik di dalam hatinya. Selama lebih dari sepuluh tahun, dia telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali. Setiap utusan yang dikirim dari markas pada awalnya dipenuhi dengan kemarahan dan ambisi. Pada akhirnya, dia melarikan diri kembali ke Kyoto dengan putus asa. Oleh karena itu, dia tidak mengingat kata-kata berani Lin mau. Dia terus mengucapkan kata-kata yang menyanjung. Anggurnya lebih dari tiga puluh, dan makanannya lebih dari lima rasa. Suasana perjamuan yang awalnya damai benar-benar rusak ketika sekelompok remaja berambut kuning muncul. Setelah pintu terbuka, anak laki-laki berambut kuning itu langsung mendatangi Wang Laosan. Wang tua, saya dengar Anda ingin ruang perjamuan kita menerima tamu penting hari ini. Presiden Wang segera berdiri ketika dia melihat pengunjung itu. Dengan nada menyanjung, dia melengkungkan tubuhnya dan berkata, Tuan Yin Mang, angin kencang macam apa yang membawamu ke sini? Pemuda bernama Sing Yin Mang mengabaikannya. Langsung ke meja, tidak seperti wajah orang lain. Dia mengambil botol anggur merah di atas meja dan menuangkannya ke mulutnya. Hei, apakah makanan dan minumannya enak? Ini bukan uangku sendiri, jadi asyik menggunakannya. Awalnya, dia berencana merayakan ulang tahun pacar kecilnya. Setelah mengetahui bahwa ruang perjamuan keluarga Yin, yang telah menghabiskan banyak uang untuk dekorasinya, ditempati oleh pimpinan Wang. Tentu saja, dia menjadi tidak bahagia. Setelah meletakkan botolnya, dia mengalihkan perhatiannya ke Lin Mo. Tepat ketika dia melihat Su Beng Xia, cahaya yang sama jelas terpancar dari matanya. Meskipun Yin Mang masih muda, dia juga ahli dalam cinta. Sekali melihat hubungan antara Lin Mo dan Su Beng Xia, dan orang tahu bahwa mereka memiliki hubungan yang luar biasa. Tiba-tiba saya merasa tidak bahagia. Bagaimana mungkin orang udik seperti itu layak mendapat peran seperti itu? Memalingkan matanya, Yin Mang berkata dengan ekspresi arogan. Hahaha, aku bertanya-tanya tamu terhormat seperti apa yang akan dijamu Presiden Wang. Tapi dia hanya seorang anak muda. Petik 2 Aku akan merayakan ulang tahun pacarku nanti, jadi kamu harus segera pergi. Petik 2 Dan Lin Mo sendiri temperamennya adalah relatif rendah hati. Selain itu, karena pakaian sebelumnya telah rusak dalam pertarungan dengan Yan Wei. Saya menemukan seragam baru dari lintas negara dan langsung memakainya. Menurut Yin Mang, di wilayah Pan Yang, keluarga Yin hampir bisa menutupi langit dengan satu tangan. Itu hanya patroli kecil, dan tidak menarik perhatiannya. Dan perkataan serta perbuatannya juga membuat Lin Mo benar-benar melihat betapa lemahnya aliansi bela diri Pan Yang. Bahkan di dalam aliansi bela diri, orang luar dapat menerobos masuk sesuka hati. Di Kyoto, perilaku seperti itu merupakan pelanggaran berat. Setelah menggelengkan kepalanya, Lin Mo tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Presiden Wang, kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan kemunculan Yin Mang yang tiba-tiba. Bagaimanapun, Lin Mo masih memiliki banyak hal penting yang harus diselesaikan. Hanya saja pohonnya ingin tenang namun angin tak kunjung berhenti. Saat dia berdiri untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara teriakan di belakangnya. Berhenti, apa, apakah ada yang salah? Petik 2, dia berbalik dan menatap Yin Mang Lin dan bertanya dengan acuh tak acuh. Dan penampilannya yang tenang membuat Yin Mang sangat tidak senang. Kamu boleh keluar, tetapi gadis ini harus tetap di sini. Tetapi setelah Yin Mang selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimutinya. Di samping, Wang Lao-san melihat ke kedua sisi, Gayung bersambut, dan buru-buru melangkah maju untuk memuluskan segalanya. Tuan Yin, ini untuk koreksi. Saya kasar dan tidak mempertimbangkannya. Saya seharusnya memberitahu Guru Yin tentang masalah ini. Ayo, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Petik 2, ini adalah, zeng-zeng dengan dengan wajah penuh sanjungan, dia berencana menjelaskan identitas Lin Mo. Yin Mang melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menyela kata-katanya. Wang Lao-san, saya tidak peduli siapa mereka. Saya hanya tahu bahwa ruang perjamuan ini didekorasi sepenuhnya oleh keluarga Yin kami. Bukan hak Anda untuk pamer kepada kerabat Anda pada saat yang sama. Setelah memarahi Presiden Wang, Yin Mang melanjutkan. Dia mengalihkan perhatiannya ke Lin Mo. Setelah duduk perlahan, dia menuang segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Lalu dia mengangkat air lang dan mengocok gelas anggur dengan santai. Dengan tatapan main-main dan serakah di matanya, dia berbicara perlahan. Anda tidak perlu berharap bahwa orang yang bermarga Wang ini dapat membantu Anda. Bagaimana kalau meninggalkan kecantikan ini sendirian, atau apakah saya akan meminta orang-orang saya membawa Anda pergi? Petik 2 Setelah mendengar ini, Lin Mo menoleh ke arah Presiden Wang. Sekali pandang, setelah mata mereka bertemu, yang terakhir membuang muka karena malu. Melihat ini, Lin Mo hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Muda Yin, Kan, menjadi ahli di asosiasi seni bela diri adalah kejahatan serius, tahukah Anda? Begitu kata-kata ini keluar, Yin Mang langsung tertawa, lalu minta Presiden Wang untuk menangkap saya. Petik 2 Ayolah, Wang Lao San, rekan Anda mengatakan bahwa saya telah melakukan kejahatan yang baik di asosiasi seni bela diri. Cepat, tangkap saya. Saat dia berkata itu, dia menyatukan kedua pergelangan tangannya dan mendekat ke tubuh Wang Lao San. Adapun yang terakhir, dia hanya bisa tersenyum malu. Tuan Muda Yin, berhentilah membuat masalah. Tidak ada seorang pun di pan yang yang berani menangkapmu, haha. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, senyum ceria Yin Mang tiba-tiba menghilang dan dia menatap Lin Mo dengan ekspresi tegas. Nak, apakah kamu mendengar itu? Dipanyang, akulah dewanya. Jika kamu ingin menangkapku, apakah kamu berani? Setelah mengatakan itu, Lin Mo tidak menjawab. Yin Mang menghampiri yang terakhir dengan bangga. Cantik, halo, aku, Yin Mang, bagaimana kalau menjadi teman? Kamu masih muda dan belum punya banyak pengalaman. Beberapa orang tampak hebat dalam seragam. Dari segi waktu, mereka hanyalah seorang prajurit kecil. Sebaiknya kamu makan malam bersamaku malam ini, dan aku akan mengantarmu dengan bugatiku untuk melihat pemandangan panjang. Katanya, tidak menunggu jawaban Subeng Xia. Dia langsung mengangkat tangannya dan meraih pipi pria itu. Persis seperti gerakan ini, baru setengah jalan menuju lift, rasa sakit yang menusuk datang dari pergelangan tangan saya. Ah, apakah kamu sedang menyusunnya? Biarkan aku pergi, Lin Mo mencubit pergelangan tangan orang lain dengan satu tangan dan berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Menjadi baik di asosiasi Wu Meng adalah kejahatan satu hal. Itu adalah kejahatan menganiaya anggota keluarga utusan Wu Meng Zenyu. Ngomong-ngomong, ada juga yang menghina utusan Zenyu, kejahatan tiga. Bisakah kamu mengaku bersalah? Pada saat ini, seluruh perhatian Yin Meng terfokus pada rasa sakit yang parah di pergelangan tangannya, tidak peduli dengan isi perkataan pihak lain. Dan saat Lin Mo selesai berbicara, Yin Meng kesakitan dan mengumpat dengan marah. Apakah kamu sedang menyusunnya? Biarkan aku pergi, atau kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, telapak tangan Lin Mo meremas pergelangan tangannya dengan erat seperti tang besi, dan dia tidak dapat melepaskan diri. Aku tidak akan pernah bertobat. Setelah mengatakan ini, Lin Mo mengulurkan tangan dan menamparkan wajah Yin Meng dengan keras. Dengan susah payah, yang terakhir langsung ditampar. Memegang gigi geraham besar yang lepas. Mata Yin Meng sudah merah. Ciao, itu sangat menyakitkan bagiku. Jika mereka berani menyentuhku, tunggu saja. Kalian tidak akan pernah meninggalkan kota panjang hidup-hidup hari ini. Petik 2 Setelah menelan seteguk dahak berdarah, dia berjalan langsung ke ruang perjamuan, melihat ke arah yang jelas, postur saya akan mengguncang orang. Hingga punggungnya benar-benar hilang. Wang Lao San, yang tersenyum meminta maaf, kembali ke ekspresi normalnya saat ini. Tuan Lin, jangan khawatir. Nama orang ini adalah Yin Meng, dan dia hanyalah seorang playboy dari keluarga Yin. Tetapi mengandalkan kekuatan keluarga, dia sombong dan mendominasi sepanjang hari. Sudah lama tidak senang dengan anak laki-laki itu. Sekarang Tuan Lin seperti ini tamparannya sangat memuaskan. Ini bisa dianggap sebagai bau mulut bagi saya. Petik 2 Mengenai keterampilan Presiden Wang yang mengubah wajah, Lin Mo tidak bisa tidak mengaguminya. Suatu saat dia merendahkan diri. Begitu orang-orang ini pergi, mereka segera mengubah wajah mereka dan mulai menyanjung Lin Mo dengan gila. Namun mengingat lingkungan umum tempat dia berada, hal itu sebenarnya bisa dimaklumi. Jika dia tidak bisa memiliki kedua belah pihak, dia tidak akan berani bertahan dalam posisi Presiden hanya dalam waktu lama. Beginilah cara orang bertahan hidup. Lin Mo tidak bisa berkata banyak. Lin Mo hanya berbicara dengan tenang tanpa menjawab perkataan pihak lain. Sudah larut, saya harus pergi dan istirahat. Jika tidak ada yang penting, Presiden Wang, mari kita berhenti di sini hari ini saja. Wang Lao-san langsung mengerti. Tuan Lin, bawahan saya telah menyiapkan tempat untuk Anda. Datang ke sini dan undang saya. Di sisi lain, Yin Mang, yang menderita kerugian dari Asosiasi Seni Bela Diri, bergegas ke kasino Hengshan. Sebagai kasino terbesar atas nama keluarga Yin, tempat ini tentu saja memiliki banyak reman yang berkumpul di sini. Yin Mang berjalan langsung ke halaman belakang. Agou, tikus, anggukkan kepalamu dan ikut aku. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Agou berlari dengan kepala tertunduk. Melihat jejak telapak tangan di wajah Yin Mang, dia bertanya tanpa sadar. Tuan Mudayin, ada apa denganmu? Namun, satu-satunya jawaban yang diterimanya hanyalah kata-kata kasar Yin Mang. Saya ingin bertanya tentang kaki Anda. Mereka disetubuhi oleh petugas patroli aliansi Bela Diri Luar Kota. Cepat telepon seseorang dan kembali bersama saya untuk kembali ke tempat itu. Petik 2 Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok reman yang sedang bermain kartu, merokok dan minum minuman keras menghentikan aktivitasnya. Chao, seseorang berani menyentuh Tuan Mudayin kita. Saudara-saudara, tiru orang itu. Tangan mana yang memukulmu, tolong lepaskan. Seluruh halaman tiba-tiba menjadi berisik. Dan suara berisik ini juga menarik perhatian Yin Tianbao. Lalu sosoknya muncul. Halaman belakang yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sangat energi. Karena kamu tidak ingin istirahat, kalian semua tunjukkan padaku adegan sepanjang malam-malam ini. Petik 2 Begitu kata-kata ini keluar, sejenis pereman langsung menjadi frustasi. Menonton acara sepanjang malam adalah pekerjaan yang paling melelahkan. Tapi apa yang dikatakan bahwa Yei adalah dekrit kekaisaran, dan mereka sama sekali tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tidak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memusatkan perhatiannya pada Yin Mang. Dalam situasi ini, Yin Mang hanya bisa gigit jari dan melangkah maju. Paman, awalnya aku pergi ke ruang perjamuan asosiasi seni bela diri untuk merayakan ulang tahun pacarku. Tapi wajahku ditampar. Untuk sesaat, aku tidak bisa marah, jadi aku berpikir untuk meminta bantuan Agou dan Maus aku. Aku akan mencari tempatku. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan telapak tangannya dan memperlihatkan pipinya yang bengkak. Ini benar-benar memalukan. Oke, Agou, bawa saja seseorang untuk menanganinya. Bahkan jika aku anggota keluarga Yin, tidak peduli betapa tidak kompetennya itu, bukan giliran orang luar yang memberiku pelajaran. Kata-kata Yin. Tian Bao juga mengacu pada Sang dan Huai. Namun, meskipun Yin Mang mengerti arti kata-katanya, dia tidak berani membalasnya. Di antara keluarga Yin, yang paling dia takuti adalah Paman ini. Paman, ayo pergi ke asosiasi seni bela diri. Kami akan segera kembali. Kami tidak akan menunda waktu Agou dan yang lainnya untuk menonton adegan itu. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, dia memimpin sekelompok reman untuk bergegas menuju asosiasi seni bela diri di kota Panyang, asosiasi aliansi. Dan ketika dia menyebut asosiasi seni bela diri, Yin Tian Bao tiba-tiba mengerutkan kening. Lalu dia memanggil Yin Mang. Tunggu sebentar, tempat apa yang baru saja kamu bicarakan? Yin Mang yang tampak bingung menjelaskan dengan jujur. Di sana bersama asosiasi Wu Meng. Paman, kamu tidak tahu betapa arogannya Wang Lao San sekarang. Dia sepenuhnya memperlakukan ruang perjamuan kita sebagai miliknya. Petik 2 Untuk menopang penampilannya, dia bahkan menghibur Wu Meng miliknya sendiri. Di sana. Rekan, saya baru saja mengucapkan beberapa patah kata kepada orang itu. Dan kemudian dia mulai menyakiti saya. Apa yang dia dapatkan sebagai imbalan atas kata-katanya yang mengganggu adalah ekspresi suram Yin Tian Bao. Jadi, kamu baru saja pergi ke aliansi bela diri untuk menimbulkan masalah hari ini. Dia menganggup kebingungan. Saat dia hendak menjawab, ada lagi rasa sakit yang menusuk di pipinya, dan kemudian seluruh tubuhnya ditampar. Setelah mendarat, Yin Mang tiba-tiba merasa pusing. Dengan keraguan di benaknya, dia hanya bisa melontarkan ekspresi keluhan pada pamannya. Yin Tian Bao mengabaikannya dan hanya mendengus dingin. Apakah Anda tahu siapa yang menjadi tuan rumah Presiden Wang hari ini? Tamu itu adalah pemimpin terbaru dari lima utusan Wu Meng Zenyu, utusan Taishan, dan Presiden. Kedua provinsi. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di markas besar Wu Meng, mengadakan acara orang-orang yang memiliki kekuatan nyata. Apa menurutmu mereka adalah ketua guild yang tidak berguna di provinsi persatuan? Bahkan aku tidak berani berkonflik dengan mereka secara langsung. Beraninya kamu. Membuat masalah. Lakukan pekerjaanmu dengan benar, diam saja. Itu hanya akan menimbulkan masalah bagi keluarga. Ham, minta maaf pada sayangku besok, dan tetaplah di rumah dengan jujur setelah kamu selesai. Setelah mengatakan itu, Yin Tian Bao melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Yin Mang ditinggalkan sendirian dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Setelah sekian lama, Ago melihat tidak ada pergerakan darinya, jadi dia mencoba bertanya. Tuan Yin, Ayo pergi. Aku akan menidurimu dan pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, dia menutupi pipinya yang ditampar secara merata dan simetris, dan meninggalkan tempat itu dalam keadaan linglung. Di pihak Lin Mo, di bawah kepemimpinan Wang Lao San yang antusias. Mereka tiba di vila besar di kota Panyang yang diatur untuk Lin Mo dan lainnya. Tentu saja ini juga disediakan oleh keluarga Yin. Setelah mengirim Lin Mo dan yang lainnya, Wang Lao San mengucapkan selamat tinggal. Tuan Lin, perjalanannya jauh, silakan istirahat. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya tidak akan mengganggu Anda di sini. Petik 2 Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Hingga sosoknya menghilang. Tim patroli Chen berjalan ke sisi Lin Mo. Tapi ketika dia hendak berbicara, Lin Mo tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Melihat yang terakhir menunjuk ke telinganya, dia kemudian melihat sekeliling vila. Kapten Chen langsung mengerti apa yang dia maksud. Setelah pencarian yang panjang dan hati-hati, kelima orang itu kembali ke Lin Mo. Tuan Lin, kami telah memeriksanya dan tidak ada alat penyadap. Kata Lin Mo saat ini. Meskipun Provinsi Dakulian menyerah kepada Tiongkok, itu berumur terlalu pendek. Pasukan lokal cenderung menyatakan diri mereka sebagai raja. Ketika kita memperbaiki tempat ini, kita akan merebut hak mereka. Kita harus berhati-hati. Kapten Chen mengangguk untuk mengungkapkan pendapatnya, memahami. Lalu dia berkata, Tuan Zen Yue, kami akan melaporkan intersepsi Xie Baihe ke markas besar. Ini adalah dokumen laporannya. Saya ingin tahu apakah Tuan Lin memiliki hal lain untuk ditambahkan. Petik 2. Dia menyerahkan dokumen di tangannya. Namun, setelah Lin Mo mengambilnya, dia membuang dokumen itu ke samping tanpa melihatnya. Tidak ada gunanya melaporkannya. Xie Qian Shan hanya akan menyerahkan semua tanggung jawab pada orang mati. Pada saat itu, Wu Meng tidak akan memiliki bukti yang meyakinkan dan tidak akan bisa menyentuh keluarga Xie. Petik 2. Mendengar ini, Kapten Chen juga terkejut. Dari kata-kata Lin Mo, dia mengerti bahwa Xie Baihe telah mati di tangan Lin Mo. Tapi mari kita bunuh saja dia, karena dia sudah menjadi pelanggar hukum berat. Setelah sadar kembali, Kapten Chen menambahkan, Tuan Lin, situasi di sini sekarang telah mencapai titik yang tidak optimis. Demi keselamatan Anda dan istri Anda, saya berencana untuk melamar beberapa tenaga kerja dari kantor pusat. Mengenai usulan tersebut, Lin Mo juga langsung menolak. Tidak perlu, Provinsi Dakulian sangat xenofobia. Merekrut terlalu banyak patroli Wu Meng hanya akan menimbulkan kebencian warga biasa. Petik 2 Baiklah, Kapten Chen, mohon ajukan permohonan penjaga rahasia untuk melindungi saya. Keselamatan istri saya adalah cukup. Anda tidak perlu terlalu banyak, cukup 10 orang saja. Ingatlah untuk membiarkan mereka bersikap rendah hati. Yang terbaik adalah tidak ada seorang pun kecuali kantor pusat yang mengetahui identitas mereka. Petik 2 Ya, bawahan saya mengerti. Percakapan sudah berakhir setelah. Lin Mo kembali ke kamar. Istri saya sudah selesai membersihkan. Melihat Lin Mo dengan wajah lelah, dia berkata dengan lembut. Kamu lelah. Ayo mandi. Aku sudah menyiapkan air panas untukmu. Petik 2 Mendengar ini, Lin Mo merasakan hangat di hatinya. Selama istri saya ada di sini, saya di rumah kemanapun saya pergi. Tindakan sederhana dan kata-kata sederhana adalah obat terbaik untuk menghilangkan rasa penat. Melangkah maju, Lin Mo dengan lembut memeluk istrinya. Semuanya hening, hanya sentuhan kehangatan yang terjalin di sini. Malam yang hening, dini hari berikutnya. Begitu Lin Mo tiba di lantai pertama, Kapten Chen bergegas kembali dengan terengah-engah. Tuan Lin, ini tidak baik. Keluarga instruktur yang yang Anda minta saya selidiki sepertinya sedang dalam masalah. Petik 2 Desa Siaoyuan Di luar rumah lumpur Bobrok, warga sudah dikepung oleh orang-orang kuat berpenampilan garang dan berbadan kekar. Mama Yang, kesehatanmu tidak baik, jadi jangan terlalu marah. Kami di sini dengan tulus. Sebaiknya kamu memikirkannya. Petik 2 Dia menginjak tempat tidur dengan satu kaki. Li Fei mengangkat alisnya dan bertanya dengan seringai di wajahnya. Ibu yang di tempat tidur sudah memerah karena marah. Keluar, keluar dari sini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menjual Jin Chai Xian kepadamu. Petik 2 Dia tidak bisa menahan batuk hebat karena amarahnya. Su Jia Jia secara alami sangat cemas saat melihat ini. Tapi saat ini, dia sudah dikendalikan oleh seseorang. Di depan dua pria kuat seperti menara di sisi lain, dia selembut ayam kecil, tanpa kekuatan untuk melawan sama sekali. Li Fei, yang berada di samping tempat tidur, tampak sombong saat melihat penampilan Ibu Yang. Ibu Yang, kamu agak tidak manusiawi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Petik 2 Kamu melihat rumahmu yang kumuh dan kehidupanmu yang menyedihkan. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu juga harus memikirkan tentang dirimu sendiri. Menantu Perempuan Dia Menikah dengan keluarga yang Anda di usia muda, tetapi dia harus menderita kesulitan seumur hidup. Petik 2 Ini 10 juta, selama Anda melepaskannya. Anda ibu mertua dan anak perempuan mertua juga akan menderita di masa depan. Saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Begitu dia mengatakan ini, kemarahan ibu yang meredah dalam sekejap, dia melirik ke arah Sujia-Jia, dan wajahnya tiba-tiba menunjukkan emosi. Namun, saat Li Fei terlihat bangga dan merasa hal itu bisa dilakukan, Sujia-Jia di belakangnya tiba-tiba berteriak dengan cemas. Bu, jangan dengarkan dia. Jincaishan adalah tempat pemakaman leluhur keluarga yang, jika dijual, leluhur keluarga yang akan mati dengan damai. Petik 2 Dan Gou Seng akan segera kembali, dan kebaikan kita hari akan tiba. Bu, tepat ketika dia hendak melanjutkan pembicaraan, Li Fei maju dan mengangkat lengannya, lalu menamparkan wajah Sujia-Jia. Kamu bajingan, kamu banyak bicara. Meskipun ada darah di sudut mulut yang jia-jia, dia masih menatap Li Fei tanpa ada tanda-tanda menyerah di matanya. Tapi melihatnya seperti ini, senyuman cabul tiba-tiba muncul di wajahnya. Gadis kecil, ekspresi marahmu bahkan lebih menyentuh. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangannya dan merentangkannya ke pipi halus Sujia-Jia. Di dalam rumah lumpur bobrok. Saat ini, Li Fei sedang memegang dagu halus Sujia-Jia. Aku tidak menyangka pembunuh Yang Gou yang tersisa akan seberuntung itu. Bisa menikahi istri cantik sepertimu. Dengan senyum cabul, dia memajukan hidungnya dan mencium baunya dengan rakus. Saat itu, Sujia-Jia memuntahkan dahak berdarah ke seluruh wajah Li Fei. Aku memberimu wajah. Li Fei menyeka wajahnya, wajahnya dipenuhi amarah, dan kemudian dia menamparkan wajah Sujia-Jia. Persetan, Bajingan, aku akan membiarkan saudara-saudara mengambil giliranmu nanti. Di kursi, Sujia-Jia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali ketika menghadapi kata-kata ancamannya. Ketika saudaraku Gou Seng kembali, tidak ada di antara kalian yang akan memiliki waktu yang mudah. Li Fei tertawa, hahaha, apakah yang Gou tersisa? Kamu mungkin belum tahu, tapi pembunuhnya sudah mati di Kyoto. Sekarang, tubuhnya mungkin dibekukan di Kyoto. Petik 2. Tunggu, kamu tidak akan bisa menunggunya seumur hidup ini. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi ibu yang langsung menjadi gelap di tempat tidur. Batuknya menjadi lebih serius kali ini, dan setegup darah mewarnai selimut itu menjadi merah tua. Pada adegan ini, saya ingat Sujia Jia menangis. Bu, jangan dengarkan omong kosongnya. Gou Seng pasti akan kembali, jadi jangan khawatir dulu. Orang busuk ini hanya ingin memprovokasimu dengan sengaja. Bu, jangan tertipu. Karena itu, namun ada juga virasat buruk di hatinya. Meskipun orang-orang ini pernah jatuh cinta pada Jin Chai Sian sebelumnya, mereka tidak berani terlalu sombong dengan kehadiran saudara Gou Seng. Memikirkan hal ini, dia mengendus dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, saudara Gou Seng tidak akan mengalami kecelakaan apapun. Butuh waktu lama. Saat ini, Li Fei perlahan-lahan kehilangan kesabarannya. Setelah sampai di samping tempat tidur, dia melepaskan bujukannya dan mulai berbicara kasar. Kamu orang tua, jika kamu masih tidak setuju untuk menjual Jin Chai Sian. Aku akan membunuh menantu perempuanmu secara langsung. Jangan mengandalkan putramu, dia sudah meninggal di Kyoto. Kalau tidak, setelah sekian lama, mustahil untuk mendaki ibu kota. Naik kembali. Saat dia berbicara lebih banyak, ibu yang menjadi semakin bersemangat. Wajahnya yang semula gelap, berangsur-angsur mulai gelap. Mulutnya berlumuran darah karena batuk hebat. Di seberangku, Su Jiajia sangat cemas hingga dia menangis sambil menahan rasa sakit yang menyengat di wajahnya. Li Fei, kamu bajingan, jika kamu ada hubungannya denganku, jangan mempermalukan ibuku. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Li Fei berbalik dan meletakkan tangannya di ikat pinggangnya. Oke, karena kamu memiliki permintaan seperti itu, secara alami aku akan memuaskanmu. Saudaraku, kita juga memiliki kawan jahat yang meninggal di tangan yang goceng. Aku akan meminta istrinya untuk melunasi hutangnya dalam beberapa hari, bukan setuju. Untuk sesaat, beberapa pria kuat lainnya di ruangan itu mulai mencemoh. Toru, 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 ha ha ha, aku akan mencobanya dulu, dan semua orang akan berbagi nanti. Dengan senyum cabul di wajahnya, Li Fei melepaskan ikatan ikat pinggangnya. Meskipun ibu yang bersedia tidur, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa mengulurkan tangan kurusnya dengan ekspresi enggan, berharap bisa menghentikan Li Fei. Hanya saja tubuhnya terlalu lemah. Ditambah lagi api yang mendesak menyerang jantung. Untuk sesaat, matanya menjadi gelap dan dia terjatuh. Bu, Su Jia Jia berteriak dengan suara serak. Sesosok dengan cepat melewati ruangan sempit itu. Dalam sekejap mata, dia datang ke samping tempat tidur, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk langsung mendukung ibu yang untuk mencegah darah mengalir ke trachea. Pengunjung pertama-tama melapisi pinggang ibu yang dengan bantal. Kemudian dia mengeluarkan beberapa jarum misterius dan dengan cepat menembus berbagai titik akupuntur yang mu. Setelah nafasnya stabil, pengunjung tersebut menghentikan aktivitasnya. Sekelompok pria sepertimu menindas anak yatim dan ibu yang janda. Tidakkah menurutmu itu terlalu tidak tahu malu?